Yang pemirsa Satreskim, Polresta Jambi berhasil membekuk dua pelaku pembunuhan di lorong kapak RT30 Kebun Handil. Kejabatan Jelutung, Kota Jambi selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, satu stel pakaian pelaku dan satu unit kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Kepolisian sektor Jelutung di backup Satreskim, Polresta Jambi berhasil membekuk dua orang pelaku pembunuhan terhadap seorang pria, bernama Baidila, 40 tahun, di lorong kapak RT30 Kebun Handil, Kejabatan Jelutung, Kota Jambi pada selasa 13 Juni 2023. Dua orang pelaku yang dibekuk masing-masing bernama Jauhari, 35 tahun, warga Kelurahan Wijayapura, Kejabatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dan Aditya Wira Pratama, 23 tahun, warga Kelurahan Budiman, Kejabatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selain pelaku, polisi turut mengamatkan satu stel pakaian kedua pelaku sebagai barang bukti dan satu unit kendaraan bermotor merek Suzuki Spin yang digunakan pelaku saat menemui korban. Ke Polresta Jambi, Kompenspol Eko Wahyu dimengatakan, pembunuhan bermula ketika kedua pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta jaket yang dipinjam oleh si korban. Saat ditagi mengembalikan jaketnya, korban malah memukul kepala pelaku yang menyebabkan pelaku naik pitam sehingga terjadi keributan di antara mereka. Merasa emosi, secara spontanitas, pelaku mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di perutnya. Pada saat korban berpalik, pelaku langsung menusuk punggung korban sebanyak 4 kali dan mengenai punggung 2 kali hingga korban mengalami pendarahan. Usai menusuk korban, kedua pelaku langsung kabur, membawa sepeda motor dan meninggalkan korban yang masih terkeletak. Kejadian terjadi perang tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 00.30.30 atau setengah lima dini hari. Di perang TKP, itu ada di lorong KAP, kecepatan Juru. Ada pengorologis kejadian sebenarnya ini berawal dari masalah dendam kurang lebih mungkin hampir seminggu atau dua minggu yang lalu antara pelaku dengan korban. Sementara itu, pengakuan dari pelaku dirinya merasa kesal tantaran korban telah memukul kepalanya. Dirinya juga merasa menyesal usai membunuh korban. Artinya memang sudah dendam dari sejak kapan? Setelah dari sebelumnya. Permasalahannya apa dendam? Tidak dihajar gitu. Karena ini si korban ini, perasanya seperti orangnya pakai kereman gitu. Di 4 orang lagi, dia sempat mau ditendam. Berarti tujuan ketemu itu memang mau menusuk atau? Tidak ada, mau ada sekitar, saya mau ada senjata tajam itu untuk menjaga-jaga. Pas ketemu dia, dia anak saya, saya menyesukkan benar-benar sepatut, yang menghilang, kenapa agak, kenapa agak-kenapa agak-agak, itu tiba-tiba menindu. Tidak itu, orangnya masih menindu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelakut meringkuk di sel tahanan Poresta Jambi dan dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Loteri Aprilto, Cek TV melaporkan.